Intro Jam dinding di rumah Amir hari itu tidak berfungsi Orang sering menyebutnya jam dindingnya mati Nah rupanya sebelum kejadian itu Ternyata ada peristiwa, ada konflik Antara jarum detik, jarum panjang, dan jarum pendek Diawali dari jarum detik yang setiap saat ngomel Dia ngomel, dia katakan enak kalian berdua Aku setiap saat terus berputar Terus berputar Ketika aku berputar sekali, kamu jarum panjang Baru melangkah sekali Setelah aku berputar sepuluh kali Baru jarum pendek, engkau melangkah sekali Capek aku, aku terus berputar, terus berputar Tidak pernah berhenti Lalu kemudian si jarum pendek berkata kepada si jarum detik Lalu kan memang begitu Setelah kamu berputar, satu kali putaran Si jarum panjang melangkah sekali Dan setelah jarum panjang berputar, satu putaran aku melangkah sekali Kan itu memang aturannya begitu Tugas kita memang begitu Tidak bisa Harus ada keadilan Lalu maksudmu keadilan bagaimana Sergah si jarum panjang Tidak begini sajalah Aku ingin merasakan Bagaimana sebagai jarum pendek Si jarum panjang berkata Lalu maksudmu apa Saya akan bertukar tempat Bertukar tugas untuk Atau dengan jarum pendek Si jarum panjang berkata Tidak mungkin itu Ya mana mungkin Tidak pokoknya aku harus Tukar tempat Tukar tugas Akhirnya saat itu mereka bertukas Bertukar tugas Si jarum pendek Memerangkan tugas Si jarum detik Sedangkan jarum detik Memerangkan tugas Melakukan tugas Si jarum Pendek Nah karena si jarum pendek Tidak terbiasa Untuk berputar terus Lagian tubuhnya Lebih pambun Lebih pendek Maka itu membawa Kesulitan bagi Se jarum pendek Beberapa kali berputar Dia kecapekan Dia berhenti Beberapa kali putar Dia berhenti Nah sebaliknya Ketika tiba waktunya Se jarum detik Yang memerangkan Jarum pendek itu Melangkah Eh karena Keasikan Kelamaan istirahat Maka seringkali Si jarum detik ini Ketiduran Kacau lah Sehingga Mereka tidak berjalan Sama sekali Kenapa bisa begitu Karena Muncul yang namanya Iri hati Ketika si jarum Detik Iri hati Kepada teman-temannya Si jarum panjang Maupun jarum pendek Dan ketika Mereka bertukar Empat Dan tidak berfungsi Dengan baik Maka Kacau lah Semuanya Jam dinding itu Tidak berfungsi Dalam kehidupan kita Kita perlu belajar Hal yang seperti ini Banyak hal Yang harus kita lakukan Yang harus kita kerjakan Seturut dengan Kemampuan Yang Tuhan Sudah taruhkan Dalam kehidupan kita Seturut dengan Kebisaan Yang Tuhan Sudah berikan Kepada kita Jangan pernah kita Menaruhkan Iri hati Atas Orang lain Atas Apa yang Dikerjakan Orang-orang lain Karena ketika Muncul yang namanya Iri hati Maka akan datang Yang namanya Kekacauan Ketika muncul Kekacauan Maka semuanya Tidak akan bisa Berfungsi Dengan baik Bahkan bukan Tidak mungkin Akan mendatangkan Kematian Jangan Iri hati Karena setiap kali Kita iri hati Maka akan muncul Yang namanya Kekacauan 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 Kekacauan